Yang pemirsa Pekan Olahraga Nasional ataupun Aceh Subut tinggal 8 bulan lagi. Kodi Provinsi Jampi tengah menyiapkan atlet-atlet terbaik yang siap berlaga di ajang multi olahraga nasional tersebut dengan mengadakan program pelatda. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau Kodi Provinsi menyebut terdapat sebanyak 217 atlet yang akan menjalani pemusatan latihan daerah atau pelatda sebagai persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON 21 tahun 2024 Aceh, Sumatera Utara. Program pelatda yang diikuti para atlet mulai dari pelatda mandiri, pelatda jalan dan pelatda inap yang bertujuan khusus untuk melihat sejauh pada kondisi atlet baik itu mental, fisik dan kesehatan para atlet. Ketua Umum KONI Provinsi Jampi Budi Setiawan dalam hal ini mengharapkan doa dan juga dukungan seluruh masyarakat Jampi agar atlet-atlet terbaik yang berlaga di PON Aceh Sumut pada September mendatang dapat mengharumkan nama Jampi sekaligus memberikan prestasi yang membanggakan untuk masyarakat Jampi. Pelatda, kami mohon doa, mudah-mudahan di bulan Maret ini akan kita laksanakan pelatda mulai dari pelatda jalan maupun pelatda mandiri, pelatda jalan maupun pelatda inap nantinya itu akan mungkin satu bulan sebelum PON di September kita akan melaksanakan pelatda yang memang khusus untuk melihat sejauh mana atlet-atlet kita ini kondisinya baik itu mental, fisik, kesehatan-kesehatan. Alhamdulillah kemarin kita ada surat dari KONI Pusat bahwa ada 34 cabang olahraga yang mengikuti BK PON maupun PON yang lolos PON dan 34 inilah yang akan kita bawa dari 34 ini ada 217 atlet terbaik kita untuk berlaga di PON Sumut Aceh. Budi Setiawan menambahkan di PON Papua 2021 lalu, Jampi finish di peringkat 18. Untuk itu dirinya optimis dan menargetkan bahwa di PON Aceh Sumut nanti peringkat Jampi naik dibandingkan PON sebelumnya. Rian Chen Chen, Cik TV, Laporka